Kami yang diamanai Ustadz untuk ikut memberikan sesuatu ilmu yang diberikan Allah InsyaAllah dengan ikhlas kami berupaya Al-Fatihah 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 Saya sampai di situ dulu. Ini anak, jumlah anak berapa? Ya, usia. Anak saya ada tiga. Yang satu di Jakarta, usia 28 tahun. Yang satu masih di Manado, yang 27 tahun. Dan yang bungsu 25 tahun. Yang dua di Manado, satu Jakarta. Satu sudah kerja di Jakarta, satu di Manado, satu belum. Jadi masih cari kerja. Yang lalu, Alhamdulillah, beliau setelah masuk Islam, satu hari setelah masuk Islam, beliau bawa sertifikat-sertifikat semua, tunjukkan ke saya, keliling Jakarta, Surabaya. Jadi mewariskan semua aset-asetnya kepada anak-anaknya. biar tuntas. Termasuk istrinya juga dapat semua. Dan belum sekarang, ibaratnya sudah fresh. Sudah fresh. Sudah lega. Aset-aset sudah tuntas semua. Dikasihkan. Pada anak-anak. Ini Tuhan Guru. Saya pikir itu. Itu saja. Nantikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Apa lagi kita? Dilanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergembira dan berbahagia sekali kami dapat tambahan saudara. Mudah-mudahan apa yang dikendaki oleh Tuhan Guru ya, panggilnya ya. Langsung saja. Karena sesama sepuh. Kalau saya kan muda. Oh gitu ya. Kalau saya muda, jadi mau hormati beliau. Kalau dikendaki oleh Tuhan Guru, langsung Bapak Abdus Sakur. Bapak Abdus Sakur. Semua makhluk diberi rezeki. Sampai cicak. Yang rezekinya itu terbang. Dan dia melayap. Itu pun bisa hidup. Jadi Allah kasih rezeki kepada semua makhluk. Tapi yang namanya hidayah. Itu tidak semua dapat. Bapak Abdus Sakur merupakan orang yang mendapat kehormatan Allah diberi hidayah untuk masuk Islam. Bahwa itu kami yang diamanai Ustadz untuk ikut memberikan sesuatu ilmu yang diberikan Allah. Insya Allah dengan ikhlas. Kami timbuk dengan waktu yang tidak panjang kami berupaya. Saya maklar saja. Jadi ada pembeli, ada penjual. Jika fungsi maklar ini biasanya banyak omong. Tapi oleh komisi ya. Ya mudah-mudahan upaya kita bersama untuk saling memberikan ilmu manfaat. Itu betul-betul mendapatkan rita Allah. Amin. Kami di Pondok Putra. Ini Ustadz Huda Kiainya di sana. Ada Ustadz Muhammad, Gus Muhammad. Itu pengasuhnya Pondok Putri. Ada Ustadz Toha. Ada Ustadz Muhammad Nasikin. Yang insya Allah dalam waktu satu bulan yang tadi diutarakan kami berupaya untuk bisa memberikan ilmu dari para Ustadz ini. Mudah-mudahan ilmu ini menjadikan Bapak Abdus Sakur untuk semakin mantap kedekatannya kepada Allah SWT. Demikian juga nanti siapa yang berkontribusi di dalam apa namanya program ini mendapatkan pahala atas kemanfaatan ilmunya. Nah, jadi kalau nanti kita sudah diskusi, jadi Islam ini kalau dilakukan sungguh-sungguh mulai ada sholat tahajud sebelum subuh. Nanti subuh sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat jamaah di masjid, masih ada taklim. Setelah taklim, kalau mau melakukan sampai nanti sholat duha, itu ganti Allah pahalanya sama dengan haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Itu jalan ke surga yang mudah Allah berikan. Walaupun kita tidak pergi haji, kita tidak umroh, tapi beritikap di masjid mulai subuh sampai sholat duha, itu janjinya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Abdul Syukur dalam satu bulan ini, saya yakin kalau itu betul-betul dinikmati, insya Allah akan kurang. Karena apa? Orang mau untuk 6 tahun saja, katanya masih kurang. Itu bagi santri-santri yang sudah merasa bahwa ilmu itu semakin dilahap, semakin lapar. Semakin dilahap, semakin lapar. Nah ini untuk apa itu namanya kurikulum yang tadi sudah kita diskusikan sama Ustadz Huda. Tadi yang pertama subuh tadi ya, prasubuh dan setelah subuh. Dan nanti habis itu pulang, silakan olahraga, mau jalan kaki, mau apa. Habis itu makan pagi, insya Allah jam 8. Setelah itu istirahat, jam 10.30, ada ngaji dan belajar nanti sampai jam 11.30 ya. Ya, habis itu makan siang, istirahat, sholat duhur, terus nanti baru jam 4 sampai jam 5 ngaji lagi belajar. Nanti habis di selah-selah itu, habis duhur, itu ada Ustadz Toha, nanti Bapak Abdusyukur, sambil silaturahim, bisa juga ngaji di sana. Nah nanti untuk Ustadz-Ustadz yang lain, itu akan kita susun jadwal dan sekidulnya. Sambil bagaimana respon Bapak Abdusyukur, kira-kira ada 2-3 hari dari kurukulum itu, kira-kira yang mau diperdalam, itu bagaimana nanti akan kita formulisikan lagi. Sedangkan tempat, ini kebetulan Pak Sultan, Bu Oktav, Nido Arstunya juga, sudah mau menjalankan kehidupan berikutnya di Jember. Nido Arstunya mudah-mudahan semuanya Allah meridaui. Mungkin sementara itu, dan di awal-awal ini memang perlu gairah dan proaktif. Saya rasa sudah lebih paham, karena Bapak Abdusyukur sudah mengajar mahasiswa. Kalau saya itu tadi, makalarnya Ustadz, untuk nyambung sini, nyambung sana. Mudah-mudahan semua itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan itu mendapatkan rito dan berkahnya. Sementara begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah cita, orang tua kami yang kami muliakan. Ustadz, saya tidak menjadikan? Ustadz Ibung. Ustadz Ibung yang kami muliakan, saudara baru kami, Bapak Abdusyukur. Semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin. Di istiqomah, nanti insya Allah kita belajar bareng-bareng, Pak. Jadi jadwalnya sampun disampaikan oleh Abah Cita, dan jadwal itu fleksibel. Misalnya jenengan, ada waktu yang kosong, ingin belajar, ya nanti kita catat nomor jenengan. Kami teman-teman punya nomor jenengan, nanti bisa lebih fleksibel, Pak. Karena kita sudah satu saudara, al-muslimu, ahl-muslim, kami sesaudara dengan jenengan. Mohon gak usah sungkan-sungkan. Walaupun gak jamnya belajar, main-main ke pondok, nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing, monggo. Insya Allah yang jam setengah sebelas, sampai jam setengah dua belas, itu di pondok, nanti besok main monggo rawung ke sana, di pondok, terus jamaah, duhurnya nanti ke medjid. Medjidnya belakang sini, dekat. Alhamdulillah, di sini ke pondok, ke medjid, dekat semua. Kami telah mempersiapkan kerawuan panjenengan, teman-teman insya Allah sudah siap untuk belajar bersama-sama. Untuk siang, itu fikih-fikih dasar. Tadi sudah diaturkan sama Ustaz Tipung, itu ilmu yang membakas tentang tata cara beribadah, tentang hukum-hukum, halal, haram, dan sebagainya. Kemudian, sorenya itu ada BTA, belajar, baca, tulis Al-Quran. Jadi, fokusnya nanti praktek, udu, sholat, gerakan, bacaannya. Ya, insya Allah, kita jalanin dengan santai, tapi menyenangkan dan seolah-olah tidak lama. Ini temannya anak-anak muda-muda, insya Allah. Di jalan ini happy, Mahmoud. Terus malam, itu beberapa malam, kalau malam Jumat, nanti insya Allah jamaah maghribnya di Pondok, sama apa ini, ada kegiatan keluarga dan santri, sampai Ishak. Malam Sabtu, baktel maghrib, sampai jamaah Ishak, itu ada kajian, taklim, kajian di masjid, malam ahad, itu pula, malam selasa. Insya Allah, selain malam-malam itu, selalu di malam di masjid, ya ada kegiatan dikir, berdoa bersama. Nanti, ada Ustaz Toha, ada Ustaz Muhammad Nasifin, mungkin ada Gusmat, dan yang lain, nanti bisa saling belajar, saling mengisi. Nanti, Pak Abdus Sakur gak usah sungkan-sungkan, Pak, ya. Nanti, ya, belajarnya santai, mungkin butuh tanya-jawab, insya Allah. Nanti bersama-sama. Mungkin itu, semoga terus istiqomah, Pak, ya. Istiqomah, dan Allah menetapkan hidayahnya untuk kita semua. Semua dipalingi sehat. Mungkin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Tuan Guru. Nanti, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Buddha tadi, beliau menyampaikan bahwa nanti dijalani dengan menyenangkan, fun, happy. Kemudian begini, Tuan Guru. Tuan Guru, selain fun, happy, dan juga pastinya, karena sesuai dengan nama yang diberikan oleh Habib Jamal kemarin, Abdan Syakuro. Abdus Syakur atau Abdus Syakur? Abdus Syakur, ya. Saya masih sibang siur. Antara Abdus Syakur sama Abdus Syakur. Coba nanti minta tolong dibantu, Pak Cita, menanyakan kepada Tuan. Bersyukur dan bersabar. Bersabar untuk sekolah di sini, supaya nanti Tuan Guru bisa lahir menjadi seorang da'i yang berkualitas nanti. Terutama da'i itu akan terlihat dalam bacaan Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran-nya fasih, maka akan dihargai oleh orang. Dulu Ustadz Kainama, setelah, beliau kan mantan pendeta juga. Ustadz Kainama, pendeta, masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, beliau bersabar tidak keluar dulu di media sosial, dimanapun beliau tidak keluar. Beliau tidak mengisi kegiatan apapun. Nah, kemudian setelah beliau sudah bisa membaca Al-Quran dan sebagainya, beliau sekarang tampil menjadi da'i untuk mewartakan Islam. Gitu, Tuan Guru. Lagi Tuan Guru, dia jalani dengan happy, senang, bersyukur dan bersabar. Bersabar untuk telaten tekun istilahnya. Kalau bahasa sawah itu berasal dari kata tekun. Tekun untuk menjalankan sekolah ini. InsyaAllah nanti disini banyak saudara, banyak teman nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kerasan disini. Dan saya yakin, insyaAllah masih kurang. Masih kurang pelajarnya. Bajajit itu juga punya universitas. Nanti kalau ingin memperdalam tentang kajian Islam, di pemikiran dan sebagainya nanti. Bolehlah nanti main-main untuk studi banding dan sebagainya. Nanti, setelah ini selesai maksudnya. Setelah ini selesai. Kalau belum selesai, ditekun dulu yang ini dulu. Solat, baca. Terutama solat sama baca tulis Al-Quran, Tuan Guru. Sama Tauhid. Tauhid. Iya. Iya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah Khan Khatira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al-muh salam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax